Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Agus Romantun kali ini saya ingin membahas perbedaan antara ukuran 275 dengan ukuran 8090 nah disini saya ingin menetik diberatkan bahwa ukuran 275 dipandang sama hanya dipakai untuk pemakaian ukuran ban dalam namun setelah saya lihat secara detail bahwa ukuran 275 untuk ban luar dan 28090 ternyata memiliki perbedaan perbedaan pertama yaitu ukuran 275 memakai ukuran atau standar ukuran imperial atau memakai ukuran inci sedangkan 8090 memakai standar metrik atau ukuran milimeter sebelum memperanjak ke perbedaan selanjutnya saya ingin memberi gambaran tentang ukuran inci atau imperial yaitu ada pembagian untuk satu incinya ada pembagian seperempat inci setengah inci tiga perempat inci dan satu inci dan satu inci jadi kenapa ada ukuran 2,75 jadi angk koma 75 disini merupakan tiga perempat inci nah ini merupakan seperempat inci kemudian setengah inci kemudian setengah inci kemudian setengah inci dan tiga perempat inci jadi itulah kenapa ukuran imperial ada ukuran 2,75 250 dan 2,25 nah seperti itu jadi kira-kira kemudian perbedaan yang kedua dan yaitu ukuran imperial memiliki tinggi dan lebar tapak yang sama atau rasio tinggi 100% jadi sama antara lebar tapak dengan tinggi ban ini berbeda dengan ukuran metrik yang memiliki tinggi sesuai dengan ukuran yang dicantumkan atau memiliki rasio yang beragam ada yang rasio 90% 100% 80% jadi maka dari itu untuk ukuran imperial atau inci hanya ada atau hanya tertera 275 saja tanpa ada embel-embel sedangkan untuk ukuran metrik memakai ukuran 80% 80% per 90% jadi memiliki lebar dan tinggi yang berbeda sesuai dengan rasio dan tinggi ban didapat dari angka rasio dikali dengan lebar tapak jadi menitik atau poin pentingnya ukuran ini adalah lebar dari tapaknya bila didapat atau tertera ukuran 80 jadi ukuran tersebut merupakan ukuran tapak yaitu 80mm nah ini 80 jadi ini lebar tapak sedangkan 90 merupakan rasio dari lebar tapak untuk menemukan tinggi ban luar kemudian poin ketiga kita coba mengkonversi ukuran imperial atau inci ke dalam metrik atau ke dalam milimeter kita kasih titik koordinat di angka 275 di sini jadi bisa ditarik ke dalam ukuran milimeter dengan 69,5 mm sedangkan lebar dari ban metrik untuk ukuran 80 90 tentu kita sudah pasti atau kita sudah tahu bahwa ini merupakan 80 mm kemudian karena tinggi ban merupakan rasionya 100% jadi tinggi ban sama sama dengan 275 atau sama dengan 69,5 mm jadi bisa disimpulkan bahwa tinggi sama dengan lebar yaitu 69,5 mm jadi karena 100% jadi itu sama dengan 275 atau 69,5 mm kemudian tinggi untuk ban metrik yaitu rasio dikali dengan lebar tapak atau 90% karena tertera di jalanan angka 90 jadi rasionya 90% dikali dengan 80 mm dikali dengan 80 mm didapat 72 mm jadi untuk kedua ukuran ini untuk ukuran ban luar memang tidak sama dan bila dilihat sekilas memang ukuran 275 nampak tinggi namun sebenarnya ini hanya seperti lebih ramping saja sedangkan untuk tingginya tetap justru malah lebih tinggi untuk ukuran ban metrik atau 80 90 jadi kesimpulannya untuk lebar tapak 80 90 lebih lebar selisih 1 atau 10 mm sedangkan untuk tinggi ban hanya selisih 3 mm terima kasih buat yang sudah menonton salam dari saya Agus Romandon konten kreator dari gerobokan yang saat ini buka tambal ban di salatiga siapa tahu teman-teman berada di salatiga bisa atau bolehlah nambal ban di tempat saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati